Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman penonton, kali ini kita gabung lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar Farmasi Umi. Dan kali ini untuk episode kali ini spesial karena MC-nya udah pake jilbab. Sebelumnya belum pernah pake jilbab. Bagusnya kayaknya dikasih pantun dulu deh ya. Beli celana dari kain katun. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini saya ditemani oleh narasumber kita beliau adalah Kepala Laboratorium Farmasetika di Fakultas Farmasi Umi yang hari ini telah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau adalah Kepala Laboratorium Farmasetika Ibu Doktor Apotekar Mirawati S.S.C. M.S.I. Di siapanya apa ini? Ibu Mira atau Mbak Mira? Aduh Mbak Mira, udah ketuan kayaknya Mbak Mira aja deh. Ya, beliau ini adalah juga adalah dulunya dosen saya yang kemudian sekarang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Farmasetika. Bisa dikenalkan dulu itu laboratoriumnya, Bu? Oh iya, Lab Farmasetika Farmasium ini adalah salah satu laboratorium dari enam laboratorium yang ada di Farmasi Umi dan berada di gedung Lab Farmasi yang jika kita naik tangga itu dia berada di sebelah kiri ya, terus dan berada di lantai empat. Seperti itu. Jadi letak gedungnya kalau masuk di Umi itu harus nyari laboratorium farmasi nanti akan ketemu di lantai empat. Ya, oke. Jadi mesti naik tangga ke lantai empat ya? Iya, seperti itu. Ya, oke. Terus jadi selama pandemi ini laboratoriumnya di Farmasetika ini praktikumnya tetap berjalan, Bu? Iya, tetap berjalan tetapi untuk sementara secara online. Oke. Kalau boleh tahu di Farmasi Umi ini praktikum di laboratorium farmasetika itu di semester berapa saja, Bu? Dilakukan? Oh iya, untuk praktikumnya itu dimulai dari semester dua hingga semester enam. Jadi kita ketemu dengan praktikum yang ada di Lab Farmasetika itu sudah naik tangga lantai empat itu di semester dua. Nah gitu. Jadi setiap semester ya, Bu? Iya. Setelah itu setiap semester ada sampai semester enam. Oke. Terus mau cari tahu nih, Bu, ya. Di laboratorium farmasetika itu berarti ada beberapa tim ya yang menemani, Ibu? Iya. Jadi di Lab Farmasetik itu ada dosen, ada sepuluh dosen. Sembilan sekarang aktif tapi yang satunya itu lagi melanjutkan S3 di UGM. Jadi ada sembilan secara keseluruhan yang akan mengajar dan juga membantu dalam praktikum dan mengarahkan dalam praktikum. Seperti itu. Jadi ya bukan hanya mahasiswanya saja yang naik ke lantai empat, Mbak Muti, tapi dosennya juga ikut naik. Oke. Oke, Bu. Selanjut lagi. Kalau di sana selain dosennya, yang menemani juga ada tim yang lain nggak, Bu? Iya. Jadi kita biasa merekrut yang namanya asisten. Nah, asisten itu biasanya adalah senior setahun atau yang sudah mengambil praktikum tersebut. Nah, biasanya sih dipersyaratkan nilainya minimal B. Nah, kita rekrut dengan biasanya ada sedikit tes yang langsung dilakukan biasanya oleh dosen atau koordinatornya ya untuk membantu kita di laboratorium. Karena dosen mungkin agak sulit ya kalau misalnya harus mengajar dan harus full untuk mengawas di praktikum. Jadi biasanya dibantu oleh asisten. Dan untuk urusan administrasi dan mengenai alat dan sebagainya itu ada satu orang laboran. Ada satu orang laboran yang mengurus dan memang selalu setia standby di lantai empat. Wah, luar biasa ya. Jadi mahasiswa yang udah senior bisa bergabung. Bisa kapan saja bergabung jadi asisten? Iya, bisa. Kadang kita juga merekrut alumni. Jadi alumni yang biasanya mungkin masih pengen belajar sebelum mungkin terjun ke masyarakat atau mungkin sebelum mengambil apotekar jadi selesai S1. Kadang masih pengen membantu atau ikut bantu kita, bantu-bantu di lab. Nah, itu biasanya juga jadi asisten seperti itu. Seru sekali ya. Jadi tentunya bisa nambah pengetahuan lagi untuk asistennya. Ya, oke. Saya lanjut ya Bu. Untuk, kan ini lagi pandemi. Jadi nggak bisa melihat secara langsung ruangannya. Mungkin bisa dicerita sedikit bagaimana ruangan dan fasilitas yang ada di sana. Oh iya. Kalau untuk lab parmasetik ini, untuk lab sendiri itu ada tiga ruangan untuk yang digunakan sebagai lab. Terus ada dua ruangan yang merupakan ruangan dosen dan ruangan asisten serta laboran. Ada satu gudang, gudang bahan dan ada satu ruangan instrumen dan sekaligus sebagai ruangan peneliti. Jadi kalau untuk ruangannya, insya Allah memadai lah untuk praktikum dan penelitian. Bisa membantu ya. Iya. Aduh, sebenarnya mau lihat langsung tapi ya lagi pandemi. Sayang ya karena pandemi. Jadi ya kita memang agak ini selama pandemi ini ya lab-nya pun juga lumayan sepi. Karena memang belum boleh ya masuk di aturan dari UMI kan belum membolehkan mahasiswa untuk offline. Mudah-mudahan semester depan mungkin kalau ada ini bisa langsung melihat dan menggunakan secara langsung peralatan di sana. Tapi kalau yang penasaran itu mau lihat ruangannya bisa lah segera daftar di farmasi tentunya ya Bu. Jadi nanti bisa ketemu nanti di semester 2 ya. Ya oke saya lanjut. Untuk peralatannya sendiri yang digunakan di sana yang kaitannya sama praktikum dan penelitian apa aja? Jadi lab parmasetik ini kan Mbak Muti dia kan adalah lab yang di dalamnya itu memang mengajarkan tentang bagaimana membuat suatu produk farmasi khususnya sediaan farmasi. Jadi kayak bikin obat ya Bu. Iya seperti itu. Keren sekali. Kalau labnya itu fasilitasnya ya pasti yang mengarah ke sana ya. Bagaimana misalnya membuat produk farmasi itu kan ada beberapa ya. Jadi fasilitas juga insya Allah didukung lah untuk membuat produk-produk tersebut. Dan sekaligus juga untuk evaluasi-evaluasinya ya. Misalnya kami menyediakan ada klimatik cember itu untuk menguji stabilitas obat ya sediaan. Maksudnya gimana itu Ibu evaluasinya? Kan kalau produk itu kan ya kalau produk farmasi ya bukan hanya sekedar terus dibuat terus langsung jadi terus itu langsung dikonsumsi. Tetapi ada beberapa pengujian yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa obat tersebut atau sediaan tersebut itu bisa tetap stabil selama sampai akhirnya dikonsumsi oleh pasien. Nah pengujian itu biasanya disebut stabilitas obat. Dan pengujian ini biasanya kan memang menjadi salah satu prasarat untuk lolos di registrasi di badan POM. Oh jadi disini diajarkan mulai dari menciptakan, membuat obatnya, merancang formulanya sampai akhirnya produknya jadi dan melakukan evaluasi terhadap produk tersebut. Untuk melihat stabilitas ya tadi ya Bu. Ya stabilitasnya. Luar biasa. Jadi nanti alumni-nya Farmasi Umi bisa dong bikin obat Bu. Oh bisa. 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 Wow luar biasa. Seperti itu. Ya menarik sekali. Kemudian berarti disana selain praktikum tentu ada penelitian ya Bu yang dilakukan. Ya. Sudah banyak mahasiswa yang pernah melakukan penelitian berarti disana. Iya jadi alat-alat atau fasilitas yang disediakan disana itu memang kita disokong oleh pimpinan Fakultas Farmasi juga untuk menyiapkan bukan hanya untuk praktikum saja tetapi untuk beberapa sebagian untuk penelitian. Jadi kalau mau melakukan penelitian-penelitian yang dimana mengarah ke rancangan yang tadi ya mulai dari rancangan suatu sediaan sampai akhirnya evaluasinya itu bisa dilakukan. Dan kita juga sebenarnya menerima dari luar. Oh iya jadi bisa penelitian dari. Iya. Penelitian dari luar maksudnya gimana Bu? Dari kampus yang lain gitu? Iya boleh. Jadi selain dari Farmasi UMI pun atau dari kampus yang sama tapi prodi yang berbeda. Iya dari fakultas yang berbeda. Atau dari kampus yang berbeda atau bisa juga mungkin dari swasta ketika ingin melakukan, mengkonsultasikan rancangan formulanya atau ingin membuat sampai akhirnya pengujian dan sampai pengujian stabilitas. Kita bisa menerima. Jadi semacam konsultan produk itu sudah bisa ya Bu? Iya bisa seperti itu. Dan baru-baru ini kami menerima produk untuk membuat placebo untuk uji klinik. Placebo seperti apa itu Bu? Kebetulan yang kemarin yang sudah kami buat itu adalah dalam bentuk sirup. Jadi itu dipakai oleh dokter anak untuk melakukan pengujian klinik. Jadi kan mereka harus membuat untuk penelitiannya itu kan mereka harus membuat sirup yang tanpa obat. Kalau sirup yang ada obatnya kan mereka beli. Ada di pasaran kan tinggal mereka beli di apotek. Nah untuk yang tanpa obatnya ini kan mereka harus punya untuk membandingkan apakah memang ada pengaruh dari pemberian yang ada obatnya dengan yang tidak. Nah itu yang dikenal dengan nama placebo. Nah itu kan mereka agak susah kalau mau buat. Nah kami menyediakan bisa membuat seperti itu. Jadi yang kemarin itu sirup dan yang dalam waktu dekat ini granul. Insya Allah kita akan buatkan peneliti dari kedokteran itu untuk membuat placebo yang bentuknya granul. Oh dari kedokteran ya kerjasamanya itu. Terus itu kalau mau buka kerjasama seperti itu Bu, tahapannya gimana? Harus lewat fakultas berarti ya? Ya tentunya. Jadi nanti tentunya harus memasukkan ke... Mengajukan kemonganannya. Mengajukan surat ke fakultas. Dan baru nanti kita ini ya. Kalau untuk produk yang lain boleh lah nanti hubungi kami lah. Nanti hubungi bagaimana misalnya boleh nggak buat yang lain selain granul dan sirup. Selain placebo bisa produk yang berisi obat gitu. Bisa, misalnya ada yang entrepreneur dan mau mengembangkan. Misalnya dulunya awalnya misalnya cuma buat sabun misalnya. Terus mau buat yang bentuknya hem body atau apa. Nah itu bisa konsultasi ke kami atau bantu dibuatkan dengan model kerjasama. Itu bisa. Seperti itu. Karena memang peralatannya sudah menunjang. Ya sudah ada ya untuk sediaan semi solid, untuk padat. Jadi pengujian-pengujian untuk sediaan-seden padat itu tablet misalnya granul itu sudah ada. Semuanya sudah ada seperti alat disolusi, alat disintegrasi. Dan untuk yang semi padat misalnya yang piskometer itu juga ada. Ya jadi sudah lumayan lengkap ya peralatannya. Ya seperti itu. Jadi sudah bisa bikin obatnya, bisa langsung uji, uji evaluasi. Ya. Menghasilkan produk bermutu. Bisa. Insya Allah. Ya kemudian penelitian yang dilakukan di sana temanya apa saja Bu di laboratorium parmasetik? Kalau penelitian untuk yang parmasetik ini sebenarnya lumayan luas temanya ya. Karena banyak begitu. Jadi tapi kita bisa menciutkan lah. Sudah jadi beberapa. Yang pertama itu adalah pengembangan sediaan. Nah pengembangan sediaan ini ada dua. Apakah sediannya itu kompensional? Jadi yang benar-benar yang dasar saja, yang biasa. Nah ini biasanya yang dikembangkan itu adalah dari bahan alam. Jadi membuat suatu sediaan tapi sataktifnya itu dari bahan alam. Berbangan dasar dari alam. Iya. Ada juga penelitian yang baru-baru dilakukan oleh mahasiswa kami itu yang kebetulan dosen pembiminya itu adalah Bu Ririn. Dia banyak mengembangkan yang nano, nanopartikel. Nah itu juga adalah salah satu pengembangan bentuk sediaan. Jadi ada juga yang modernnya. Sampai yang kepengembangan pun sudah bisa dilakukan. Iya. Itu sudah bisa. Terus ada penelitian lain misalnya yang berhubungan dengan stabilitas sobat. Yang stabilitas sobat ini baik stabilitas dari bahan baku ataupun produk. Yang paling banyak sih biasanya dari stabilitas sobat yang... Karena Mbak Munti kan puyir masih ini ya, namanya racikan itu kan masih banyak lah dipakai. Orang kan banyak yang tidak tahu bahwa bisa saja ketika obat diracik itu ternyata bisa menimbulkan instabilitas atau ketidakstabilan. Nah itu banyak juga. Ada beberapa juga. Jadi itu dikaji juga di sana Bu? Iya, dikaji juga. Seperti itu. Dan khususnya kepelayanan keparmasian juga. Misalnya bagaimana kepelayanan keparmasian di apotik, di puskesmas, itu ada juga yang meneliti seperti itu. Jadi mahasiswa farmasi UMI ini sudah banyak pengetahannya. Cuma dari satu lab ini aja Bu ya? Iya, itu baru benar-benar baru dari satu lab farmacetik ya. Belum yang lainnya nambah. Pasti banyak lagi. Pasti lebih banyak lagi. Seru ternyata di farmasi UMI ini ya. Kita baru bahas satu laboratorium saja sudah luar biasa. Iya. Tadi Ibu sedikit cerita tuh ada beberapa produk yang pernah dihasilkan. Ceritanya gitu dihasilkan di laboratorium farmacetika. Bisa diceritakan kembali Bu lebih detail produk yang dihasilkan itu atas dasar kerjasama itu tadi ya Bu ya? Atau gimana? Oh yang kalau yang produk placebo itu atas kerjasama tapi sebenarnya yang paling banyak itu adalah hasil penelitian mahasiswa. Dan hasil penelitian mahasiswa ini sebenarnya juga hampir tiap tahun ya masuk ke PKM. Jadi itu satu kesyukurannya. Karena setiap tahun pasti ada produk-produk dari farmasi UMI itu yang masuk ke PKM. Dan alhamdulillah sampai lolos ke PIMNAS dan sampai ada yang juara favorit juga itu alhamdulillah pernah. Mungkin bisa dijelaskan Bu biar penontonnya tahu ya PKM itu sendiri apa kemudian PIMNAS itu bagaimana biar. Ya jadi PKM itu kan biasanya dilakukan setiap tahun itu dari Kemendikbuk deh. Karena dulu kan Dikti ini pindah-pindah nih Dikti ke Kemendikbuk. Ya jadi yang Kemendikbuk ini dibawa Belmawa setiap tahun memang melakukan yang namanya pekan kreativitas mahasiswa. Nah untuk PKM ini itu dari semua universitas akan memasukkan proposal. Dimana proposal itu ide-idenya itu dari mahasiswa. Oh gitu. Jadi mahasiswa dikasih wadah untuk berkreasi gitu. Ya seperti itu. Jadi nanti mereka memasukkan nanti akan ada akan dinilai. Jadi ini tingkat nasional ya. Tingkat nasional ya Bu. Seperti itu. Jadi nanti akan dinilai dan kemudian akan ada punggungannya keluar siapa yang lolos PKM. Oh itu diseleksi berarti Bu ya? Ya diseleksi. Diseleksi secara nasional. Ya ini salah satu ajang kreativitas mahasiswa yang bergensi juga. Oleh Farmasetika pernah punya mahasiswa penelitian? Iya. Sampir setiap tahun. Kalau yang PKM-nya selalu ada yang lolos ya. Satu atau berapa gitu. Bahkan pernah dalam jumlah yang lumayan banyak. Seperti itu. Luar biasa. Jadi adik-adik mahasiswa kita bisa ikut kapan saja untuk PKM itu tadi. Program kreativitas itu bisa bergabung di Farmasetika ya Bu? Ya bisa. Karena membuat produk dan keuntungannya adalah PKM-nya itu nanti bisa dipakai untuk penelitian. Wow. Luar biasa. Jadi kan setelah kerja gitu. Sudah punya ide penelitian. Ya. Jadi punya ide penelitian. Jadi kan nanti sudah tidak memikirkan lagi penelitiannya apa gitu. Dan dia sudah mengerjakan sampai ke pengujian. Jadi ya sudah bisa jadi skripsi lah. Wow. Luar biasa. Jadi adik-adik bisa banyak pengetahuan, banyak kesempatan dan banyak pengalaman ya. Kalau bergabung di Farmasetika. Apalagi dibimbing banyak tim dosen ya Bu ya di sana. Ya seperti itu. Selain produk placebo ada produk unggulan yang lain atau gimana Bu? Kalau yang dari mahasiswa itu sebenarnya kemarin itu banyak kosmetik ya. Sampai lipstick pun itu sudah ada yang buat lipstick ya. Jadi semua, hampir semua bentuk sediaan yang ada di kosmetik itu sudah dibuat oleh mahasiswa UMI. Itu berupa skripsi ya. Penelitian mereka di skripsi. Jadi lipstick, lulur dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada orang luar yang pengen nih mungkin memperbaiki formulanya. Mungkin misalnya dia sudah menjual, entrepreneur misalnya ya. Dia sudah jual tapi kurang stabil misalnya. Harus selalu dimasukkan ke lemari pendingin. Nah mungkin mau konsultasi bagaimana caranya supaya dia lebih stabil begitu. Nah itu sebenarnya di parmasetik bisa. Bisa ya. Kami insya Allah punya dosen yang bisa membantu untuk hal tersebut konsultasi yang kerjasama ya. Untuk membuat produk. Pokoknya info lebih lanjut langsung ke Bu Mira bisa ya Bu ya. Bisa lah. Oke. Luar biasa. Menarik sekali perbincangannya Bu. Kemudian berarti dari macam-macam penelitian itu adik-adik mahasiswa kita tadi yang sudah mendengarkan bisa bergabung di farmasetika untuk memilih penelitian di laboratorium farmasetika. Terus untuk yang mau gabung di farmasi UMI kayaknya perlu ya. Perlu sekali untuk ikut bergabung dan melihat secara langsung bagaimana laboratoriumnya dan mempelajari secara langsung Bu ya. Jadi mulai dari memformulasikannya, membuat dan mendesain obatnya, sampai mengevaluasinya. Jadi bentuk produk. Jadi nanti pada saat praktikumnya biasa kita senang banget lihat mahasiswa yang ketika dia setelah membuat contoh misalnya buat suatu sedian steril di dalam ampul. Setelah jadi itu mereka senang, saya berhasil membuat, saya berhasil membuat suntik. Membuat suntik seperti itu. Wah itu yang steril, non-steril ya Bu ya. Dari jadian sedian steril, non-steril, kosmetik itu kita ajarkan ke mereka. Wah jadi banyak pengetahuannya. Iya. Luar biasa. Terus kalau misalnya adik-adik mau meneliti itu berarti boleh mengajukan diri gitu untuk mau meneliti di farmasetika? Boleh. Jadi boleh misalnya. Boleh memilih gitu. Misalnya apakah langsung ke saya, nanti saya mengarahkan ke dosen atau langsung ke dosen mungkin ada dosen favoritnya. Oh begitu. Di lab itu boleh minta saya mau meneliti ini. Misalnya tertarik mau buat apa, seperti itu. Mau penelitian untuk skripsi, tugas akhir atau mau untuk PKM itu juga bisa. Insya Allah banyaklah dosen di parmasetik yang bisa mengarahkan kalau untuk itu. Jadi adik-adik mahasiswa dibebaskan untuk memilih minat. Iya bisa. Di parmasetik. Kalau misalnya masih bingung mau ke dosen siapa gitu. Nah bisa ke saya, nanti saya mengarahkan oh ini kalau spesialis ini nih cocoknya sama ini. Oh gitu. Oke luar biasa. Ya sebenarnya masih banyak yang perlu saya tanya. Cuman waktu yang memisahkan mungkin terakhir banget Bu. Selama pandemi ini ada produk yang dihasilkan nggak untuk dalam rangka menghadapi pandemi apa gitu Bu? Salah satunya. Waktu awal pandemi ya, kita mendapatkan tugas dari Bapak Dekan Fakultas Farmasi langsung untuk membuat antiseptik dan desinfektan. Jadi suplai antiseptik dan desinfektan sekarang untuk farmasi Umi itu diproduksi di lab parmasetik. Seperti itu. Oh gitu. Sudah memproduksi itu ya Bu? Iya dan kami juga sebenarnya banyak menerima ini ya, banyak menerima apa, WA dulu ya. Dari ini minta bisa nggak kami dibuatkan. Tapi waktu awal-awal itu kan memang bahan agak susah ya. Jadi waktu itu kami hanya paling menyarankan bahwa kalau mau ini bisa buat sendiri kalau punya bahannya. Nah kami biasanya memberikan formulanya. Seperti itu. Jadi kami memberikan formulanya supaya mereka bisa memproduksi desinfektan dan hand sanitizer khususnya ya. Oh iya jadi bikin hand sanitizer juga. Hand sanitizer sendiri seperti itu. Wah luar biasa. Ya oke. Itu tadi ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya sama-sama. Hari ini sudah bergabung menjadi narasumber kami di Ngopi Ngobrol Pintar Farmasi Umi. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa menjadi bahan pembelajaran dan penilaian ya teman-teman pendengar. Sekaligus untuk yang masih mikir-mikir mau gabung atau tidak di Farmasi Umi nggak usah pikir-pikir lagi. Ayo deh. Ayo. Nggak usah dipikir dua kali. Tidak usah dipikir lagi ya. Apalagi kalau ketemu Laboratorium Farmasi Etika nanti dulu ya. Walaupun di lantai empat ya tapi pengetahuan yang didapat dan ini yang ditahu itu seimbang. Seimbang dengan naik tangganya. Dengan usahanya. Oke. Luar biasa. Ya baik para pendengar, teman-teman Ngopi Ngobrol Pintar Barang Farmasi Umi. Itu tadi perbincangan singkat kita ya. Perbincangan pintar kita bersama Ibu Mirawati. Selaku Kepala Laboratorium Farmasetika di Fakultas Farmasi Umi. Ya saya akhiri. Terima kasih banyak sekali lagi. Iya sama-sama. Atas kehadirannya. Tadi saya buka pakai pantun. Sekarang saya tutup lagi pakai pantun. Luar biasa ini. Pantunnya oke. Saya kasih pantun. Mama sakit dirawat papa. Saya pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.